Halo guys, selamat kabar kalian semua Welcome back to my channel Nah, balik lagi sama aku Dan kesempatan kali ini Aku bakal nge-review Garnir Terbaru, yaitu Dari Garnir Serumas Bentuknya itu kayak gini Nah, aku juga bakal pake ini Dan it's gonna be my first impression Tapi sebelum itu Aku bakal nge-review dari Kemasannya dulu ya Yang bikin aku tertarik beli itu Adalah packagingnya Lucu banget kan, teman-teman semua Kalau yang ini itu Seperti yang kalian baca, hijabom Serumas, yang ini itu Sakura White Serumas Jadi dulu Garnir itu pernah punya Cuma satu sheet mask Kayak gini, yang sakura white Itu sama rangkaian skincare-nya Dia yang sakura white, itu aku sempat pake Tapi yang menarik lagi Dia keluarin satu lagi Hijabom, hijabom ini Gak tau kenapa dinamain hydra Tapi dia itu adalah Cream tea So, fungsinya yang ini adalah Ngurangin minyak sama ngecilin pori Sedangkan kalau yang ini Itu seperti judulnya Sakura White Itu dia bikin yui Terus sama untuk Kulit cerah merona Kayak gitu Nah, untuk Produk ini sendiri Itu buatan China Teman-teman Ternyata Disini ditulisin Disini ditulisin Made in China Tapi udah dapet Bepomnya Indonesia Kenapa ya produk China itu Semuanya lucu-lucu Tapi Sebagian besar Emang lucu Tapi dan sebagian besar itu Gak terjamin Banyak produk China yang kurang bagus Oke, back to topic Jadi Garnier ini itu Serum mask Dia itu Dia bilang disini Kalau satu kali pemakaian ini Sama kali pemakaian Sama kali Sama dengan pemakaian satu minggu Serum Kayak gitu Ini dibandingin sama produknya Garnier sendiri ya Nah, ini itu Sekarang aku akan pilih salah satu I will pick one of them to try Kalau Sebenarnya kulit aku itu Normal Tapi cenderung kombinasi Bukan berminyak Kalau ini untuk kulit berminyak Dan kombinasi Tapi kalau ini itu untuk kulitku Sam tak bercahaya But I Curious Aku penasaran Sama yang satu ini So, I will try this one Ya, ini itu Dipakainya 15 menit Sebelumnya Aku udah ngebersih muka aku Dan kondisi muka aku Dari Dekat seperti itu Aku gak pake apa-apa Aku cuma pake Cuma pake listrik So, I will try this Dia bilang disini Oke, aku balik lagi bentar Menutrisi intensif untuk kulit bebas kilap Dan mengencangkan pori-pori So, menarik banget gak sih Maca Hydro Bomb ini Bisa mengencilkan pori-pori Dan juga mengurangin kilap Okay, let's try this Okay, let's try this Terima kasih telah menonton! So guys So guys Seperti yang kalian lihat Disini Cukup Maskernya cukup gede Untuk dipakai Dan ini tuh ada lucu gitu guys Teman-teman semua Ada kayak bisa disangkutin Di Di telinga Terus banget Cuk, anak Nah, selain ini bisa disangkutin Di telinga Itu mungkin biar Bagian samping-samping sini itu Kena sama maskernya ya Terus dia tuh ada layer Oh, dia tuh ada layer Biru kayak gini Tapi aku gak bisa Tadi fail Makanya harusnya Itu depan kayak gitu Terus kalian kaluh Lalu kalian pake gitu Oh my god Oh my god Nah Ini itu moisturizer-nya Tumpah-tumpah Kayak di dalam sini gitu Tumpah-tumpah banget Dan Ya udah Gitu doang isinya Isinya gitu doang Let's take this back Dan ketemu lagi bareng aku 15 menit 15 menit Kemudian Hai Balik lagi bareng aku Dan sekarang Udah It's already 15 minutes Dan I gonna take it off Aku akan Melepas ini Wow 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 So Banyak banget Moisturizer-nya Gitu Coming out Kayak Tumpah-tumpah Dan kalian mungkin harus Ngeratainnya Dan pas dipake Tadi Itu Jadi tuh Yang bagian biru itu Harusnya di sisi depan So Kalian gak bakalan Salah masang Maskernya Kayak gitu Kayaknya Kayaknya Sempet salah masang masker Yang harusnya di bagian Depan Kuas belakang Yang harusnya di bagian-balang Kuas di bagian depan Jadi gak fit Kayak gitu Nah Kerasanya Hydra bomb Apa Hydra bomb Ini itu Moisturize banget Emang Dia itu Pas dipake itu Kerasanya Aku itu Dingin banget Tapi kalo Sobat Cuma Sensasi dinginya sih Yang bikin enak Kalo yang lain-lainnya Dari Heat mask Yang biasa-biasa Sama aja Kataku Kalo dipijit-pijit Kayak gini Ngerasanya Agak Sedikit Anget Mungkin efek dari Apanya I don't know I don't really know Dan Disini Dia bilang Kalo dia itu Ada Kandungan apa ya Lui-Lui-Lui Hyaluronic Acid And Green Tea Extract Kalo Untuk Komposisinya itu Lui kan Baca Kalau untuk Komposisinya itu Ada apa ya Aqua Polypropyl Glycerine Anacid Acid Camellia Sinesis Leaf Citric Acid Bliceril Polymer Hydrogenated Strachide Pokoknya banyak lah Pokoknya itu Tapi dia bilang Ada Hyaluronic Acid Which is Setau aku Itu Yang bisa Ngehydrate Btw Ini Kerasa Kinyal banget Teman-teman Kayak Bouncy Banget Di muka Enak banget Kalo Kalian Punya Roller Mungkin Kalian Bisa Bantu Pake Roller Gitu This roller So far Keliatan Kayak Bener-bener Hydrating Banget Dan Glow Begitu kan This my face The result Hasilnya Kayak gitu Oke That's all My review Untuk Saran Beli Aku Pasti Tau Aku Beli Dapat belinya Di Indomaret Harganya Itu 22500 Satu Bici So affordable Banget Sama kaya Shitmas Shitmas Pada Umumnya Untuk Worth to buy or no Worth to tie or no Pantes banget Dicoba Pantes banget Untuk beli Nyobain Enak banget Sempah Seger I'm not Lie Aku gak bohong Seger banget Top Dan Don't forget to like and subscribe If you like My videos You can Subscribe to my channel So Jadi kalian gak bakal Ketinggalan update Jangan lupa like Dan Comment Apabila kalian ada pertanyaan Di bawah ini Atau Mau apa yang di review Sama aku Kayak gitu Bisa Insert di Kolom Comment gitu Jangan 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 Forget Don't forget to like and subscribe And see another Okay Another video See you guys Bye Bye Bye